Tertangkap, kampret penyebar hoax tragedi 98, ternyata orang Tionghoa, ditulis oleh Budiman di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan CJ di channel TV Jurnal Apa? Serius? Inilah reaksi saya ketika membaca berita di laman detik.com Orang yang menyerukan untuk mendukung Prabowo kalau tidak akan mengulangi tragedi 98 adalah orang Tionghoa Jujur saja, saya cukup tahu kondisi saat itu karena saya ada di Palembang, salah satu kota yang mengalami tragedi mengerikan tersebut Dan siapapun tahu, masyarakat yang mengamuk saat itu menyarankan sasarannya kepada orang-orang Tionghoa Rumah-rumah mereka dijarah, khususnya mereka yang berdagang Lautan manusia tumpah ruah di jalanan dan mengangkuti beragam barang dari rumah-rumah dan toko-toko milik orang Cina Soal pemerkosaan, saya rasa bisa saja terjadi, walaupun saya tidak mau bilang pasti Karena saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri Dengan kemarahan dan kebencian yang tidak berdasar itu, bisa saja kekejian yang lebih buruk terjadi Lalu pemilik akun Antonio Banera yang dalam postingannya menyerukan pencurian dan pemerkosaan kepada etnis Cina ternyata adalah orang Tionghoa sendiri Berikut yang saya cuplik dari detik.com Polda Jatim hari ini menangkap pemilik akun Facebook yang menyebar hasutan tentang kerusuhan 98 Antonio Banera Lalu siapa sebenarnya Antonio Banera? Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera menyatakan bahwa Antonio Banera bukan nama asli pelaku Barung menyebut nama asli Antonio Banera adalah Arief Kurniawan Rajasa berusia 36 tahun Yang diamankan bernama Arief Kurniawan Rajasa alias Antonio Banera Keturunan Tionghoa, kata Barung saat dimintai konfirmasi detik.com Saat dimintai konfirmasi detik.com pada Sabtu 6 April 2019 Untuk alamat lanjut Barung, Arief beralmatkan di Pagerwojo, Kejamatan Perak, Kabupaten Jombang Alamat itu sesuai yang tercantum pada keartu identitas Menurut AKP Barung, sesuai dari KTP yang bersangkutan Selain itu polisi juga mengamankan istri Antonio yang bernama Pujastotik, 32 tahun Yang beralamat di Mujosari, Kejamatan Kepanjen Malang Antonio dan istrinya diamankan di tempat kosnya di Buncitan Sedati, Sidoarjo Sebelumnya Polda Jatim menangkap Antonio bersama istrinya di daerah Buncitan Sedati, Sidoarjo Antonio kemudian dibawa ke Polda Jatim Mereka tiba di Subdit 5 Cybercrime Distrat Kirmusus, Polda Jatim Sekitar pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat Penangkapan Antonio ini dipimpin langsung oleh Kasubdit 5 Cybercrime AKBP Harisandi Dan anggota Polrestabes Surabaya Motifnya sendiri belum diketahui secara lengkap Maksud saya, polisi belum bisa menjawabnya dengan jelas Tapi kita sebagai warga biasa tentu saja sudah memahami maksud orang ini Melihat dari postingannya, ia adalah pendukung Prabowo Yang memang kebanyakan tidak takut untuk menyebarkan hoaks dan hasutan kebencian Laki-laki berusia 36 tahun ini sebelumnya menulis profilnya Sebagai karyawan di JPNN Secara lebih lengkap, begini isi postingannya Yang ramai dan menjadi kontroversi tersebut Tetap Prabowo Jika perlu tragedi 98 diulang kembali Biar kita bisa perkosa itu wanita-wanita keturunan Cina Ayo coblos Prabowo Biar Habib Rizik bisa pulang dan bikin ribut lagi di Indonesia Konyolnya postingan gila tersebut Mendapatkan beberapa pendukung yang menyetujui hasutannya tersebut Saya kira orang ini sudah sakit jiwa Kalau tidak, sudah melakukan keisengan yang keterlaluan Mudah sekali ia mengatakan bahwa ingin mengulang tragedi yang mengerikan tersebut Supaya bisa memperkosai wanita-wanita Cina Apa hubungannya Pilpres dengan tragedi 98? Dan kenapa ia begitu benci dengan orang dari keturunan ia sendiri? Ia sendiri seorang Cina Jika ia punya ibu dan saudara perempuan Apa mau dilecehkan seperti itu? Ia juga berharap supaya Rizik pulang dan bikin ribut di Indonesia Terlepas dari apa motif lelaki ini Apakah ia iseng, sedang melawak yang tidak lucu Atau memang sedang sakit jiwa? Seorangnya itu merupakan sebuah tindakan yang menyakiti banyak orang Khususnya mereka yang keturunan Cina Karena dilecehkan sedemikian rupa olehnya Dan tragedi itu bukan hanya merugikan etnis tertentu Kita sebagai bangsa pun sangat menyayangkan Kenapa hal tersebut bisa terjadi Kemudian seruannya supaya Rizik pulang Dan membuat ribut pun sangat telah tidak pantas Saat ini polisi baru saja menangkap pelaku Tidak lama lagi kita akan mengetahui Apa motif sebenarnya dari pria ini Dan apapun itu, saya berharap polisi menjatuhkan hukuman yang sepantasnya Kepada lelaki ini Apalagi jika ia memang terafiliasi dengan Kubu 02 Maka semakin terang bahwa Kubu 02 sudah melakukan begitu banyak usaha Untuk membuat gaduh suasana sebelum pencoblosan Strategi untuk menyebarkan ketakutan ini berhasil di Pilgub DKI Tapi tidak akan berhasil untuk menyerang Jokowi Karena pendukungnya tak akan kalah militan dari para kampre terkutuk Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijlek-jelekin saya juga diam Dicela direndah-rendahkan saya juga diam Dihujat, 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 dihina-hina saya juga diam Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan Ingat sekali lagi akan saya lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!